sekarang bebekku berkurang berkurang dua kemarin sepasang katanya kan mau dibeli kesini katanya pas liat kayak gini kemarin bilangnya mau beli terus saya bilang satu bijinya itu 150, satu ekor maksudnya satu ekor kalau dua kan jadinya 300 ribu maksud aku kalau dikasih uang mau kupiliin dedaknya eh taunya apa sudah aku ikat dua terus dibawahnya kan nah itu ada itu anak-anak aku suruh nanti kalau ada pak haji ngambil mentok kesini sekaliganya apa gak dikasih uang sama sekali gak dikasih uang ya Allah atau orang dia itu mau tak bikin konten gini malah kurang bebekku dimintanya bebeknya minta sekaliganya gak beli nah itu jadi ceritanya yang aku ceritakan kemarin aku kira dia tanya saya mau beli bebeknya atau mentoknya mau dipiara sekalinya kita sudah ngomong satu ekornya 150 kalau dua 300 ribu sekaliganya malah gak dikasih uang pelencing gitu langsung dibawa karu dibawanya pulang loh mana uangnya gak dikasih uang bu eh kenapa gak dikasih uang kan kemarin bilangnya mau beli coba kemarin dari awal ngomong bu saya minta gitu ya saya minta ya bebeknya atau mentoknya mau saya biara ngomong dong kalau minta kalau minta saya kasih bilangnya mau beli tanya-tanya kalau saya beli kemarin untuk bibitnya bibitnya itu sepasang 300 ribu saya beli gitu lah sekalinya coba ngomong minta ya saya kasih gitu aja saya gak ngedumelkan bilangnya mau beli sekalinya dia ambil aja ya kalau gitu sekarang aku berkurang ya bebekku sekarang tinggal 9 mentokku ini ngeliat kayak gini ceria dia makannya so ini kemarin tak beliin dedak lagi 10 kg yaudah sekarang aku kontennya cuma ini mentok 9 dan dia itu belum bertelur lagi karena yang gede-gede ini kayaknya eh yang laki-laki berapa itu 2 bebeknya 1 berarti yang laki-laki itu 3 terus yang lain itu bisa jadi bibit yang untuk indukan tapi dia masih kecil sih perempuan kemarin yang di ambil orang tuh sepasang jadi aku kasih bebek yang besar 1 sama induknya 1 ya mau gimana dia beruntung semoga beranak-binak jadi banyak biar aja lah makanya kalau kesini ngomong tuh beli beli tuh harus bayar kalau minta aku kasih tapi jangan minta terus ya nanti aku gak punya bebek tapi aku nanti mau beli lagi aku mau beli yang kecil-kecil mau beli yang meri yang meri-meri itu kan murah ya kalau kita beli bibit memang mahal sih 300 ribu sepasang tapi kalau kita beli meri kan murah itu dia pada makan gitu kan seneng jadi sekarang teman-temanku semuanya bebek mentokku ada 9 mudah-mudahan nanti dia bertelur lagi dan bisa ngasih aku banyak anak-anak ya banyak loh itu ini kalau induknya nanti udah gede ya yang kemarin kecil nah ini yang itu nanti jadi besar wah kalau induknya 4 aja udah jadi banyak tuh nanti kan dia masih muda jadi belum produksi ya itu yang jantan juga yang yang aktif yang aktif itu kawin itu biasanya bebek itu dulu kan induknya itu mentok tapi bapaknya bebek lah ini ada mentoknya itu kan itu anakan itu tapi udah sudah besar nanti gitu mudah-mudahan nanti aku banyak nanti aku posting terus ya dari telur segala itu tapi kalau dia dia bertelur tuh kadang-kadang tuh gak jadi ya kemarin tuh dua anggerman itu gak jadi karena yang ini mungkin dari ini dari tempatnya mungkin ya kurang hangat atau karena basah kan dia tuh gak mau disitu tuh gak mau di itu kandang situ kalau di kandang situ hangat gak kehujanan namanya juga mentok sesukanya dia jadi kemarin tuh telurnya banyak banget tapi gak gak netas atau hurung pada besok yaudah aku buang aja banyak loh ini ini lama nih biasanya tuh habis beranak eh beranak habis menetaskan keturunan dia aku ambil aku kasih itu ya apa namanya lampu aku taruh di kurungan kurungan burung itu nanti tak kasih lampu biasanya itu jadi karena kemarin aku kan ke jawa dua bulan akhirnya gak jadi banyak yang mati gitu teman-teman oke kalau bermain di sekitar sini senang makanya ini halaman kuni begini udah bersih rumputnya bisa buat bebek nah itu dia aku mau ngasih makan pitikku ya gak apa-apa deh berkurang bebekku anggap aja kita ber amal sama orang ikhlas diriku ikhlas yaudah ya aku ikhlas nanti dapat berkah ini beranak banyak min lah ini sekarang pitikku apa aku mau nyara pitik aja ya pitikku murah loh harganya 20 ribu dapat 5 wah wah wajok metu wajok metu sampai nonggul kalau kita beli pitik warna-warni itu malah justru gampang loh 20 ribu dapat 5 tapi yang hidup cuma tiga oke nanti alternatif ya kayaknya aku mau beli ayam aja ya ayam aja lagi ya ya beli bebek lah kalau ada memang tapi bebek bukan mentok aku mau kasih makan dulu ya sudah gak sabar nah ini teman-teman ini kandangku ini 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 perempuan perempuan kali ini ini ada jenggernya jenggernya kayaknya iya deh kalau yang ada jenggernya merah-merah nah itu cowok cowok apa ini apa cowok bingung setiap hari ngomongnya sama piaraan ya kalau kita miara tuyul malah gak bisa diajak ngomong ya biar aja inilah keunikanku suka bicara sendiri tapi sama sama ini haiwan wes aku belum bisa bikin kandang mau gak mau ini ini apa ini mau tak buat wc wc untuk di dapur kalau wc kan ada yang wc utama di rumah sana nantilah nunggu rejeki amin itu dia sedang makan ini tegalanku kayak gini tegalanku pisangku pada mati kalau kena banjir itu pasti mati jadi aku nanam-nanam itu yang subur apa yuk laos laosnya malah subur sampai berbunga-bunga kayaknya aku mau budidaya laos aja soalnya laos itu dimakan orang tiap hari untuk bumbu terus harganya itu lumayan sih menjanjikan kalau untuk laos itu bisa yang kita tahu itu 12 ribu 1 kilo 12 ribu disini Kalimantan kalau aku nanam laos berapa hektare gimana aku kemarin sudah lihat di invest punya tanah di seberang sana rata-rata mereka nanam laos atau lengkuas tapi yang aku heran kalau disana kan tanahnya itu masih gambut jadi itu ya tumbuh ya banyak cuman kayaknya gak bisa rimbun kayak yang di tempatku tapi kalau di rumah sini ditanami laos wow rimbun pertama itu nanamnya cuma dua dua rimpang gitu aja dua rimpang akhirnya dia bergerumbul jadinya itu banyak itulah keuntungannya nanam laos tapi kayaknya itu menjanjikan deh kita harus ini ya tahu kalau kita punya tanah banyak kayaknya yang potensi itu nandur laos disini itu bisa cari celah-celah peluang itu sebenarnya untuk menghasilkan uang itu ya adalah yang sudah kita jalani ya kalau karet itu sampai karet aku nanti mau ke kebun karet lagi tapi kebun karetku sekarang sudah habis dibabat karena tidak menghasilkan karet karet aku nanam karet itu satu hektare tapi gak ada yang panen panennya murah murah jadi aku tiap panen itu kukasihkan orang itu saya punya satu hektare kalau ada yang mau nyadap silahkan ah disadap cuma harganya murah ya kasihkan orangnya aja dia sudah capek kasihkan aja ya diamalkan ke orang biar aja aku punya terus aku punya sawit segala aku sawit gak pernah gak pernah ngurusin juga aku punya sawit pohon sawit itu 4 hektare aku dulu juga pembenihannya aku sendiri yang bikin benih London Sumatera itu biji sawit yang bagus bikin benih 250 pohon jadi semuanya aku tanam disana sekalinya tanahnya lebar tapi kurang kurang benih ya kita beli akhirnya kita beli beli berapa kemarin yang sudah jadi sama ini tukang pembibitan 25 ribu satu pohon tapi dia mungkin umur berapa tahun eh berapa tahun ya berapa tahun lah itu sawit sudah agak gede kok baru kita tanam tapi itu kalau kalau sawit itu disini memang banyak ya sawit itu gak akan habis selalu berbuah dari umur 3 tahun sudah berbuah buah pasir sampai umur mungkin 30 tahunan itu masih menghasilkan produktif asap dipupuk dipiara itu sebenarnya menghasilkan uang terus apalagi kalau harga sawit naik nah itu potensinya di sini Kalimantan ini nah karena kita lihat peluang peluang usaha itu kebetulan aku juga supplier alat panen perkebunan kelapasnya aku punya CP jadi kita memproduksi ada pabrik kecil-kecilan untuk memproduksi alat panen perkebunan kelapas jadi kita bisa melayani perkebunan atau PT-PT yang ada di Kalimantan Tengah ini Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur itu pakai produk dari kita punya ini punya usaha home industry lokal teman-teman tapi aku punya sendiri tidak keurus nanti dipanen orang sudah tidak apa-apa jadi kita punya sambil beramal banyak yang ingin aku beli itu nanti kalau diseberang sana rame kita pingin miara kambing kayaknya miara kambing itu berpotensi kambing itu kan orang juga perlu daging tapi siapa sih ngarit jadi kita miara orang memerlukan jasa yang nunggu cuman mungkin beli kambing yang tidak banyak dulu tidak tahu bagaimana miara kambing itu apa dia dibayar bulanan atau dia bawonan dapat anaknya bawonan bawonan itu itu yang melok panen padi bawonan tapi iya kalau gaduh jadi kalau orang di jawa dulu biasanya gaduh kalau kita miara sapi orang atau miara kambing orang nanti dia punya anak itu nanti digado kalau anak nya dua dibagi satu dia gitu kan gaduh kambing kayaknya itu potensi jadi sambil mikir mikir apa saya ingin tuk nge-duik apa nge-nge nge-wedus tapi nge-wedus tapi kita nggak usah ngarit nge-wedus ya nggak usah pakai makan ramban kalau mangan ramban waduh kalau diri gulik gulik nge-wedus ramban ini tanduran di babati jadi setidaknya kalau kita pertama itu kita harus punya lahan ditanemi suket nah suketnya itu kalau bisa itu yang bisa kita arit itu kayaknya baru sekelilingnya itu nanti kita bikin kandang kambing tapi harus keamanan juga sih harus ada yang niara baru wacana baru wacana perencana itu dia kembali lagi saja gini seneng lihat dulu niara ayam gagal ayam kampung banyak ayam kampung kalau kita punya apa itu aku punya 16 16 16 pertamanya 16 dulu 16 itu yang jagonya 4 jagonya 4 selebihnya betina atau untuk bibitnya wah kalau bertelur masya Allah seneng banget kalau 7 aja yang bertelur anaknya kemruyuk anak ayam kampung aku miara bibitnya bibit unggul bagus jadi jagonya besar besar kayak jago bangkok ayam bangkok jadi jago bangkok jadi peranakannya itu gede semua sama kayak yang betinanya juga bangkok bangkok jadi semuanya 16 ekor 16 ekor ditetaskan yang berapa itu wah jadinya aku sampai beli penetasan itu yang dari listrik itu untuk netasin telur itu sudah banyak mungkin ada sudah seratusan seratusan ekor ngeri pokoknya aku punya ayam itu seneng gitu loh jadi kandangnya lebih besar aku bikin dari kandang ulin ulin pagarnya dari ulin sekarang udah aku bongkar gara-gara itu kena asap waktu kebakaran mungkin stress stress ayamku itu atau mungkin kena asapnya gak tahu terus ada ini musim yang ayam mati bersamaan gitu loh kayak ayam biaran pada mati itu loh apa sih flu burung ke apa jadi aku takutan itu yaudah habis itu dikit-dikit mati 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 dia tuh ayamku itu ayam kampung padahal itu padahal ya ayam kampung itu aku kalau mihara aku beri vitamin vitacic itu yang khusus biar dia gak sakit gitu ya aku kasih makannya ya teratur makannya kalau ayam kampung kan sembarang ada bama ada beras beras itu banyak jagung karena ayamku itu masing-masing pokoknya aku ya aku piara lah gitu anakku tapi yaitu aku seneng miara sampai banyak tapi aku gak bisa beleh kalau dibeleh aku gak bisa makan karena dia sudah biasa aku piara terus gak pernah jual nah ruginya aku tuh mati itu nah tapi yaitu kenangan buat aku bahwa aku seneng memiara tapi aku gak pernah menjual kalau dia seneng buat liat-liatan gini aja sebenarnya aku juga pernah miara burung puyuh burung puyuh yang ngeri dia bertelur terus tapi sering kita kasih makan ya dia makannya banyak kalau makan pur itu banyak makannya burung aku bikin kandang gak usah banyak-banyak miara itu 25 ekor aja waduh makannya banyak burung puyuh itu sama itu telurnya tiap hari menelur terus sampai bosan makan telur burung puyuh kolesterol tinggi jadi kita miara seneng ngasih makan ngasih dana membiayai makanannya cuma kita buat seneng-seneng untuk ngeliat terus telurnya gak pernah kita jual kalau sudah penuh satu ceting satu bakul itu paling kubagi itu jadi aku itu kalau miara-miara apa itu kayaknya gak menghasilkan uang gak menghasilkan uang cuman seneng aku beri-beri orang kalau ada yang kurang sehat itu paling itu kalau daripada mati udahlah kasihkan orang entah mau di belah mau di apa terus aku ditinggal lunga wisan habis wark ya habis kabur di wisan mentok itu ayo ini seperti didak ini dasar mentok ini seperti pakan ini malah mor ayolah kalian cepat besar produktif jadinya bertelur bertelur ya mentok aku biar banyak apa segini aja wes makannya banyak makannya satu macic cer udah ya jika imangan warpa tetep yang mau tulis sigil ini pangerannya ini pangeranku nih ada kelintingannya nih ini pangeranku nih dia cowok nih cowok nih mentok cowok nih dia punya kalung bebek mentok karena bapaknya bebek mamaknya mentok jadinya gede dia 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 itu belasaran bapaknya bapaknya bebek ibunya mentok mana kelintingan mulai dia jelok kelintingan mulai ini kan laneng pangeran pangeran mentok cepat papi kelintingan mau ibu kelintingannya kucing yaudah terus ya terus bapaknya karek kabe dan kono dede sana berpanas panasan sana apa berenang rendang mandi wapaknya karek pohon jerukku kok merindili bendino tak jumuhi aku dulu punya tanaman ini cuma dua pohon ya apa ini namanya pohon jeruk pecel eh kok jeruk pecel ini apa jeruk apa iya buat pecel ini jeruk ini ini dulu sang kek subure waduh jadilah pas harganya mahal daun jeruk itu 60 ribu hmm banyak yang ke rumah tapi tak suruh petik sendiri bu mau beli ya tapi petik diri ya nanti petik sama orangnya lumayan kalau dua pohon kalau dapat dapat dua kilo sudah dapat uang ya kadang-kadang orang pasar tuh bu ada punya daun jeruk punya jadi gitu nanti kadang-kadang aku nyuruh orang nyuruh tetangga eh mama itu siapa mamanya si boy ibaratnya kan gitu tolong dong petikkan ini panenkan daun-daun jerukku oh enggak bu dipetikkan sama itu dipetikkan nanti dia yang jual ke pasar lah nanti kan dia gini aku bilang nanti selaku-lakunya kalau ini dipetikkan nanti kan dia bertunas lagi atau ini tumbuh lagi yang muda-muda daun-muda kan dia subur lagi dulu aku punya dua aja sudah lumayan jadi lanjut cerita ya ini dari mentok sampai ini cerita masalah ini kalau kita gelem ukil atau kita memihara sesuatu kita nanam-nanam itu sebenarnya menghasilkan kalau kita memang cuman aku kebanyakan gini berapa berapa lakunya itu mama si boy oh lakunya ini tadi laku ditimbang ada 3 kilo bu oh iya 3 kilo uangnya berapa 3 kilo uangnya berapa ya 60 ribu kali 3 berapa oh iya 60 ribu harganya per kilo kan dapetnya 3 kilo kan oke uangnya sekian bu iya sudah di pasar sana gini nanti kalau sudah jadi uang tukok nondok jadi daun jeruk ditukar dibelikannya sama telur lah kalau telur harganya 51 kerat 1 kerat 1 kerat itu loh yang wadah telur itu kan isinya 30 kalau 50 ribu nanti kan dapat telurnya 3 3 kerat jadi yang 2 kerat itu aku ambil yang 1 kerat aku kasih ikan jadi itu jadi itu ya ini ceritaku itu ya lucu lucu tapi ya memang iya jadi kita jual daun jeruk ditukar sama endok sama telur kalau harganya lagi mahal kan dapat telur ya telur kan harganya juga mahal nah itu kalau pasar goneh 50 ribu ya lumayan kita sudah dapat telur 3 kerat nah gitu 3 kerat itu kan isinya 1 kerat isinya 30 butir telur telur ayam ras biasa nanti dia aku kasih aku kasih 1 kerat aku dapat telurnya 2 kerat jadi kita tuker-tukeran ini daun jeruk dadinya telur dadinya endok nanti aku kasihkan yang jual kan itu 1 kerat untuk aku 2 kerat gitu jadi dia juga juga menikmati ini hasil daunku untuk beli telur sama-sama sama-sama makan bukan makan daun jeruknya tapi makan telurnya nah gitu jadi sama-sama lah aku makan telur dia juga makan telur lumayan kan daripada kita ngeluarin uang belanja kita jual daun jajinya endok nah ini teman-teman kita beralih ya masuk ke video setelah kita angun bebek ini di tegalanku ini ini tegalanku ya kayak gini tapi aku seneng di tegalanku ini ini aku punya pohon manggis kemarin aku nanam 8 tapi yang hidup berapa ya kita hitungnya dulu ini mentok-mentokku setelah dia kenyang dia bisa berenang-renang di kolam di paret tapi kita isi ikan lele besar-besar ikan lele itu dia pinternya habis makan dia berenang-renang mandi sudah kenyang itu dia bebek-bebekku yang lucu-lucu ini masih bebek kita nyambung-nyambung ya biar durasinya banyak nah ini teman-teman aku punya pohon jengkol waktu itu aku ke pasar ada beli jengkol kok dia sudah meletak-meletak gitu loh akhirnya aku bawa pulang aku deder nah tak taruh ini kok tumbuh loh alhamdulillah jengkol yang digi mudah-mudahan nanti berbuah aku juga punya pohon bidara pohon bidara ini malah sekarang jadinya segede ini ya Allah kemarin itu kecil ngerik-nggerikan sekarang gedenya segini daun bidaranya mau sampai serumah bebek 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 aku mau jalan alah kata sekalifornia aku gak jadi cuman berbuah satu ini pohon manggisku satu ini pohon manggisku yang kedua lah ini pohon manggisku yang ketiga ini pohon manggisku yang keempat ini pohon manggisku yang kelima jadi pohon manggisku yang hidup cuma lima aku nanam pohon manggis itu delapan jadi yang hidup cuma lima karena itu juga kena air ini pelebaran ini kolam ini harus diuruk lagi jadi ternyata pohonku cuma lima pohon manggis mudah-mudahan dihidup dan berbuah manggis ya nah ini aku punya pohon peti yang hidup cuma dua ini satu yang disana satu jadi pohon peti aku cuma dua yang hidup padahal kita punya yang kemarin berapa wakeh ini juga sama aku itu beli peti sekalinya tua aku beli di pasar itu sudah itu loh sudah mau mau kecambah akhirnya aku tanam di polybag nah ini dari beberapa peti yang tumbuh cuma dua aja tapi gak apa-apa ini nanti kalau berbuah banyak bisa dijual buahnya mahal loh buah peti itu satu lima ribu satu satu keris itu loh lima ribu peti disini nah kalau ini masya Allah ini pohon jambu ini juga ladang amalku jambuku sampai berbuah banyak banyak loh ini buah tapi aku gak pernah makan ini biar aja untuk cadangan makan codot buat amal sama codot biar dia makan sama burung-burung sama bacing ada kan tupai segala itu sering disini gak apa-apa ini buat makanan dia ini pohon jambu biji jambu biji ini banyak buah ini sampai daunnya gak ada ini gak ketahuan pisang pisangku juga ini ternyata sudah hilang loh 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 kemana ini kok hilang sepas yang nebas pisangku loh 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 kok pisang hilang ini kayak pirang biji malah malah lagi malah kerowok di pangan bajeng apa di pangan tikku sih ini ditebas aja ini pisang kayak gini dulu banyak tapi ini gak produktif tinggal ini aja pisangnya anak naga aku sedang santai habis makan dia santai itu nanti didik habis makan dia berenang habis berenang nanti didik terus dia dia dipanas-panas sambil kaki satu jadi dia mandi habis mandi bersih dah bersih bebeknya tuh sudah bersih tuh bebekku sudah bersih tadi sudah kenyang makan ya kan be kamu tadi sudah makan kan Riri kamu sudah makan kan udah makan terus disini ngapain santai ya kayak di pantai habis kenyang kamu terus disini berenang-renang habis berenang terus dia membersihkan bulu-bulunya jadinya bersih gitu gitu tadi makan kamu jeleput ya kibas-kibas apa meneh kisih ngatak soting guna kisih rusuh ben ini yang tak bilang kalau nanem apa namanya lengkuas laos jadinya rimbun kayak gini sampai berbunga-bunga nah ini ini laos semuanya padahal cuman dua ruas gitu ya akhirnya jadinya buahnya tuh banyak tuh ini paun laosku apalagi nanem serai masya Allah serai itu kita tanam dua bibit gitu ya wah jadinya rimbun ini juga rimbun nah aku ini suka tanam-tanam gini tapi aku senangnya tuh kalau laos yang warnanya merah tuh bagus ini kayaknya laosnya kadang-kadang warna kuning apa aku senangnya warnanya merah laosnya tuh jadi kalau pas muda tuh merah banget ini benih peteku nih mau tanam di sebelah mana ini satu biji ini juga nih ini petenya masih di polybag mau aku tanam dimana ya ini ya lahannya nah ternyata di sebelahnya ini kan nangkaku tuh dulu banyak ya tiga pohon itu berbuah bagus-bagus sekaliannya mati kena banjir ini sebelum diurukan kebanjiran nah ini ternyata masih ada satu pohon alhamdulillah masih ada satu pohon yang tumbuh nanti ini jadi bibit ini tempatnya tinggi kok ini sudah diuruk ini insyaallah ini nanti akan berkembang ini gak terawat ini kemarin babi semprotok rumputnya ini pohon manggaku tau mangganya mangga apa ini ini kueni kah bukan atau mangga gadung apa gadungan nah ini aduh banyak nyamuk nah ini aku punya banyak pohon buah-buahan ternyata pohon kelengkengku juga hidup disini udah aku nanam kurma nih pohon kurmanya aku tebang tuh karena mati padahal sudah besar loh tuh gak jadi kurma semua pohon kurmaku mati ada tiga pohon ini di pagar jalan belakang terus ini dia yang paling langka ini paling langka teman-teman aku punya pohon juwet ini pohon juwet eh gak ketuan ya pohon juwetnya sudah gede ini dulu ngambilnya itu kan di masjid istiqlal tuh kan ada pohon juwet lah buahnya tuh jatuh terus diambil dibawa pulang waktu itu pas ke Jakarta apa bapak momroh kan hampir disana ini ini dapet nih namanya pohon juwet alhamdulillah mudah-mudahan berkembang tanaman langka disini gak ada nih juwet ini ini bambu kuningku juga jadinya liar nih bambu kuningku jadinya banyak wah ada rebungnya ini dulu aku nanamnya cuma satu cuma satu satu pohon bambu ini nih pohon bambu ada akarnya kan ditanam disini akhirnya jadinya banyak kita nanam aku disini nanam bambu kuning daun bidara daun kelor terus apalagi ya kok daun pohon lah ya pohon bambu pohon bidara pohon kelor pohon apa lagi tuh yang kurang apa terus pokoknya banyak lah teman tanam yang langka-langka wah itu ada jambu nih di depan itu jalan udah aku jemak magarnya kayak gitu itu jalan sana tanah orang sahabat-sahabat ternyata disini tumbuh pohon alpukatku pohon alpukatku berapa nih satu dua ternyata disana tuh pohon alpukat itu pohon palmku juga berbuah banyak nah ini jadinya ini disini jadinya hutan laos terus ini ada jambu jambuku ternyata berbuah aku kadang itu ngeri loh disini aku takut ada ular ada ular takutnya tuh tapi ada buah jambunya ada buah jambunya bismillahirrohmanirrohim nah ini ini teman-teman ternyata aku terutusan juga ada untungnya nih nah aku dapet aku terutusan dapet jambu bui ini kena dipangan para anak ular tapi aku mau ngambil ternyata ternyata ada buahnya nah teman-teman disitu tuh kebunnya orang tuh lihat deh oh iya ada yang berkebun baru tau saya nah ini ini tak kasih pager kawat kayak gini aja jadi ini jalan ini belakang rumah aku tuh jalan sampai sana nah ini kebunnya orang sana tuh ada perumahan jadi dirumahku tuh depannya jalan belakang rumah ya jalan ini lihat di suasana tapi disini belum ada yang membangun rumah coba disini aja membangun rumah jadinya tuh rame iya kan nah itu ini dulu pohon buah naga tapi sekarang buah naga ini buah naga ini berada di lagi kalau mau bertani itu harusnya serius ini rimbun kayak gitu kalah sama rumput disana ada rumah bagus sebenarnya di gang belakang rumahku itu dari udung dari udung sana belum belum ada belum ada yang bikin rumah jadi los dari sana disini belum ada cuma itu yang disana malah justru yang di belakang sana sudah banyak rumah ini jalanannya aku untuk jambu disini kemarin ada dok oke teman-teman semuanya video aku akhir sampai disini ya kita berakhir di pohon-pohon bambuku disini oke terima kasih untuk semuanya selamat menikmati